5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo sahabat rumah belajar, selamat datang kembali di rumah belajar Hari ini kita akan bersama-sama belajar mata pelajaran bahasa Indonesia Sahabat rumah belajar, pernahkah kalian melihat tanda seperti ini saat kalian membaca buku? Tanda apakah ini? Dan digunakan untuk apa dalam bahasa Indonesia? Mari kita simak bersama-sama Sahabat rumah belajar, saat kita membaca buku biasanya kita menjumpai tanda ini Ya, tanda ini adalah tanda tanya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda tanya adalah tanda yang digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya Ciri-ciri kalimat tanya ada dua lo sahabat rumah belajar Yang pertama, selalu menggunakan kata tanya Yang kedua, diakhiri dengan tanda tanya Kata tanya sendiri yang biasanya dipakai adalah Apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana, berapa, dan mengapa Apakah kalian sudah mengetahui kegunaan masing-masing dari kata tanya tersebut? Mari kita simak selanjutnya Kata tanya apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama jenis kegiatan, sifat, dan benda Contohnya, apa yang sedang kamu bawa itu? Apa yang sedang dia lakukan? Kata tanya yang kedua Kata tanya siapa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan nomina insan atau nama orang Siapa namamu? Siapa namamu? Siapa yang mengajar di kelas dua? Kata tanya yang ketiga adalah Dimana Dimana artinya Kata tanya yang digunakan untuk menerangkan atau menanyakan tempat Contohnya Hai Doni Dimana alamat rumahmu? Dimana letak sekolahmu? Kata tanya yang keempat adalah Kapan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu Contohnya Kapan kamu akan berangkat ke Jakarta? Kapan kamu akan bermain ke rumahmu? Yang kelima Kata tanya bagaimana Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara dan perbuatan Contohnya Mah bagaimana cara membuat buetan itu? Bagaimana caranya agar aku bisa menjadi anak yang pintar? Kata tanya berikutnya adalah Kata tanya berapa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah, ukuran, nilai, satuan, dan waktu Contohnya Berapa jumlah bonekamu? Berapa harga sepatumu? Berapa harga sepatumu? Jumlah berapa kamu bangun tidur? Kata tanya yang terakhir adalah Mengapa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, atau perbuatan Contohnya nih sahabat rumah belajar Mengapa kamu kemarin tidak masuk sekolah? Mengapa kamu bisa jatuh dari sepeda? Nah sahabat rumah belajar Itu tadi penjelasan mengenai penggunaan kata tanya dan tanda tanya Sekarang coba sahabat rumah belajar amati gambar di samping ini Bisakah sahabat rumah belajar membuat kalimatanya berdasarkan gambar di samping ini? Misalnya Siapa saja yang sedang berenang? Kepang, Udin, Edo, dan Benny berenang Di mana mereka berenang? Dan lain sebagainya Itu adalah contoh pembuatan kalimat tanya Demikian tadi sahabat rumah belajar Belajaran Bahasa Indonesia tentang kalimat tanya Untuk menambah wawasan kalian dalam materi ini Silahkan kunjungi website rumah belajar Terima kasih untuk perhatiannya Dan sampai jumpa lagi Salam rumah belajar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih